Asesmen pemerintah Provinsi Jambi sudah melalui proses di KASN. Setelah hasil proses keluar, maka dalam waktu dekat, akan segera direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Yang mana hasil asesmen ini hanya tinggal menunggu hari. Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, setelah melalui rekomendasi, mulai dari rekomendasi penempatan OPD langsung maupun alternatif yang diberikan oleh Panitia Seleksi Asesmen yang kemudian dievaluasi dan diputuskan oleh Gubernur Jambi. Kini, perkembangan asesmen pemerintah Provinsi Jambi sedang dalam proses menunggu persetujuan Komisi Aparatur Sipel Negara atau KASN. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan bahwa saat ini Gubernur Jambi sedang berada di Jakarta, guna mengkomunikasikan percepatan asesmen di KASN. Dirinya berharap setelah melalui proses di KASN, pada minggu depan dapat direalisasikan, baik Eselon 2, Eselon 3 maupun Eselon 4 yang telah melalui seleksi asesmen dan wawancara. Tim Pansel kan sudah merekomendasikan, misalnya si A itu cocoknya di sini, dia alternatifnya di OPD ini sama OPD ini seperti itu. Nanti Pak Gubernur akan mengevaluasi pasnya di mananya. Otomatis yang PLT semua ini berapa kali diganti nanti? Kalau misalnya nanti job itu diisi, berarti kan otomatis berakhir PLT-nya.